Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Dalam episode Gitaris Legenda kali ini, kita akan menjelajahi kehidupan dan warisan Les Paul. Seorang gitaris legenda yang juga dikenal sebagai salah satu penemu paling inovatif dalam sejarah gitar elektrik. Mari kita mulai. Lester William Palsfuss atau yang lebih dikenal sebagai Les Paul adalah seorang gitaris, penulis lagu, dan penemu Amerika yang lahir pada tanggal 9 Juni 1915 di Waukesa, Wisconsin. Dia adalah anak dari George dan Evelyn Palsfuss. Ayahnya adalah seorang insinyur listrik dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Les Paul mulai belajar bermain gitar secara otoridak sejak usia 13 tahun. Dia belajar dari berbagai sumber, termasuk buku, majalah, dan dari teman-temannya. Dia adalah salah satu pionir gitar listrik solid body. Dan prototipenya yang disebut Log menjadi inspirasi bagi gitar Gibson Les Paul. Dia juga memiliki ketertarikan pada teknik rekaman. Dan pada tahun 1936, dia mematenkan sebuah teknik rekaman multitrack yang memungkinkan merekam suara dari beberapa instrumen di track yang berbeda. Pada tahun 1940-an, Les Paul mulai bereksperimen dengan gitar listrik. Dia percaya bahwa gitar listrik dengan bodi solid akan menghasilkan suara yang lebih bersih dan lebih kuat daripada gitar listrik dengan bodi hollow. Pada tahun 1941, dia membangun prototipe gitar listrik solid body pertamanya yang disebut Log. Les Paul kemudian bekerja sama dengan perusahaan gitar Gibson untuk mengembangkan gitar listrik solid body yang komersial. Pada tahun 1952, Gibson merilis gitar Les Paul yang menjadi salah satu gitar listrik paling populer dan berpengaruh sepanjang masa. Gitar Les Paul memiliki bodi yang terbuat dari kayu mahoni dengan neck kayu mahoni dan fretboard ebony. Gitar ini memiliki suara yang kaya dan bernuansa. Gitar Gibson Les Paul telah digunakan oleh banyak musisi terkenal, termasuk Jimmy Page, Harry Clapton, Zach Wilde, Joe Perry, Gary Moore, Slash, dan masih banyak lagi. Les Paul juga memiliki karir yang sukses bagi musisi. Dia merekam banyak lagu dengan istrinya, penyanyi dan gitaris Mary Ford. Lagu-lagu mereka seperti How High the Moon dan Mockingbird Hills menjadi hits di tangga lagu Amerika. Les Paul terus bereksperimen dengan musik dan teknologi sepanjang hidupnya. Dia menerima banyak penghargaan atas karyanya, termasuk pengangkatan ke dalam Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 1983. Les Paul meninggal pada tanggal 12 Agustus 2009 pada usia 94 tahun. Les Paul adalah salah satu figur paling penting dalam sejarah musik. Dia adalah seorang pionir gitar listrik, penemu yang inovatif, dan musisi yang berbakat. Karyanya telah menginspirasi generasi musisi dan telah mengubah cara kita mendengar musik. Dengan akhir episode ini, kita merayakan seorang legenda, Les Paul. Gitaris yang brilian, penemu inovatif, dan pengaruh besarnya dalam dunia musik. Terima kasih telah bergabung dan menonton videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat ke teman-teman kamu. Salam, Matur Suwon. Terima kasih telah menonton video ini jika bermanfaat ke teman-teman kamu.